Cerita diawali pada tahun 2019 di SMA Tokon, Jepang. Seorang guru baru bernama Daichi menjadi wali murid di salah satu kelas. Daichi sangat antusias memperkenalkan dirinya. Ia menjadi guru terinspirasi dari sebuah manga rookies. Daichi juga selalu ikut aktif dalam klub akletik hingga universitas sampai tingkat nasional. Meskipun menjadi guru baru di SMA Tokon, tetapi Daichi disambut baik oleh para murid-muridnya. Bahkan Daichi juga terlihat senang bisa dekat dengan para muridnya. Daichi juga suka terlihat urusan pribadi dengan murid-muridnya. Salah satunya adalah Hashimoto. Dimana Hashimoto menyukai seseorang, tetapi Hashimoto merasa terbebani karena selalu kepikiran dan selalu bertanya-tanya apakah orang yang ia sukai juga menyukai dirinya. Daichi dengan kata-kata bijaknya memberikan saran kepada Hashimoto untuk mengungkapkan saja perasaannya tersebut agar Hashimoto bisa lega. Daichi juga memberikan semangat kepada Hashimoto apapun hasilnya. Dari situlah Hashimoto menjadi bahagia dan berterima kasih kepada Daichi karena telah menyemangatinya. Hashimoto pun dengan berani menyampaikan perasaannya tersebut kepada murid yang disukainya yang bernama Sayama. Dan ternyata hasilnya Hashimoto ditolak karena Sayama sudah mempunyai pacar. Meskipun wajah terlihat bahagia tetapi hati tidak bisa berbohong. Dimana Hashimoto masih merasa kecewa atas penolakan tersebut. Daichi sebagai guru juga tidak bisa diam saja. Ia mengatakan bahwa meskipun dalam kondisi sedih, tetapi kita harus tetap bahagia. Karena hal itu akan membuat kita lebih baik nantinya. Semakin kita memahami sebuah kekecewaan saat gagal, maka semakin bahagia jika kita berhasil. Hari-hari Hashimoto menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun semua berubah di saat pacar Sayama melabrah Hashimoto. Pacar Sayama menganggap bahwa Hashimoto ingin merebut Sayama darinya. Oleh karena itu pacarnya Sayama akan membuat Hashimoto menyesal. Di keesokan harinya Hashimoto di fitnah telah mencuri barang-barang di kelas. Semua murid juga mulai menjauhinya. Bahkan geng pacarnya Sayama membuat fitnah seakan-akan Hashimoto benar-benar mencuri dompetnya mereka. Hal itu semakin membuat Hashimoto terpuru karena pembulian tersebut. Salah satu teman kelas Hashimoto mencoba untuk menghentikannya dan melaporkan kejadian itu kepada Daichi. Daichi yang mengetahui kabar tersebut langsung menegur para pembuli untuk tidak melakukannya lagi. Bahkan Daichi yang biasa kalem menjadi marah setelah mengetahui perbuatan tersebut. Geng pacarnya Sayama memasang wajah menyesal dan seakan-akan tidak ingin mengulanginya lagi. Tetapi nyatanya mereka semakin menjadi-jadi. Dimana mereka juga membuli Yamada karena mereka tahu bahwa Yamada yang telah melaporkannya kepada Daichi. Mereka memfoto celana dalam Yamada dan mengancam akan menyebarkannya jika tidak menuruti keinginan dari mereka. Sebulan sekolah mereka kembali membuli Hashimoto dengan menyiram air kotor. Mereka juga menyuruh Yamada untuk membacakan sebuah surat pengakuan tentang Hashimoto. Dimana surat tersebut mengakui bahwa Hashimoto adalah murid yang pintar dan mendapatkan segalanya. Bahkan pacar orang pun juga ingin dikuasainya. Dari pengakuan itu Hashimoto dianggap telah lulus dari ras manusia. Hashimoto merasa sakit hati dan tidak tahan lagi. Oleh karena itu Hashimoto memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yamada melaporkannya kepada Daichi. Meskipun Daichi sudah memberikan kata-kata bijaknya tetapi ia tidak berhasil menyelamatkan Hashimoto. Dan ternyata kasus tersebut dianggap bahwa Daichi lah pelaku yang menyebabkan Hashimoto melakukan bundir. Daichi dianggap terlalu ikut campur dalam kehidupan Hashimoto. Bahkan pacarnya Sayama juga memfitnah Daichi sebagai pembunuh Hashimoto. Isu tersebut sampai di seluruh sekolah bahkan ke orang tua Hashimoto juga. Dimana di saat Daichi melayat ia diusir oleh orang tua Hashimoto karena telah membunuh anaknya. Daichi juga tidak mengelak tuduhan tersebut. Bahkan Daichi juga meminta maaf kepada orang tuanya. Ia sadar bahwa jika saja waktu itu Daichi tidak menyuruh untuk mengungkapkan perasaannya. Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Tiga tahun berlalu dari kejadian tersebut. Daichi dipecat dan dipindah ke SMA Tozan. Kepala sekolah yang bernama Baba memperingatkan Daichi untuk tidak terlalu ikut campur urusan pribadi murid-muridnya. Kazen juga menceritakan tentang SMA Tozan. Dimana SMA tersebut adalah sekolah yang dijuluki sebagai sekolah yang memiliki gangguan belajar. Ada banyak keluarga menderita kemiskinan. Dan banyak siswa dari kalangan tersebut. Sehingga keadaan mereka tak memungkinkan untuk belajar dan hadir di kelas. Para muridnya juga ikut menanggung kesulitan keluarga. Dan semua masalah itu bukanlah tanggung jawab guru. Oleh karena itu Daichi tidak perlu ikut campur urusan mereka. Daichi tampak tidak bersemangat mengajar di sekolah tersebut. Karena murid-muridnya juga tidak bersemangat. Hingga tiba-tiba Daichi bertabrakan dengan siswa yang bernama Chikara. Chikara sangat kagum dengan bentuk tubuh dari Daichi. Chikara menganggap Daichi adalah seorang penggulat. Ketika di kelas banyak murid yang tidak hadir. Bahkan mereka tidak memperdulikan kehadiran dari Daichi. Salah satu murid juga mengatakan bahwa Daichi tidak perlu mengabsin para murid-muridnya. Mereka akan tetap lulus meskipun tidak hadir. Yang terpenting adalah mengikuti ujian. Dan itulah SMA Tozan. Sin kemudian berpindah ke salah satu pertarungan antara Hau dengan pegulat lainnya. Hau sendiri adalah sayama dari SMA Tokon 3 tahun yang lalu. Hau kini menjadi pegulat profesional yang tidak terkelahkan. Ia mempunyai banyak penggemar. Hau sendiri adalah pegulat yang dinaungi dari klub BBT. Yaitu klub orang tua dari Chikara. Chikara kemudian merekomendasikan untuk mencari bakat pemuda. Yang bisa dijadikan pegulat profesional. Chikara membuat sayang barang mengangkat seorang pegulat yang berat badannya 150 kg. Dan Chikara berhasil maka akan mendapatkan uang 10 juta yen. Chikara yakin tidak akan ada yang bisa. Ia hanya ingin melihat bakat-bakat dari orang yang mendaftar. Hari-hari Daichi mengajar dengan penuh lesu. Ini bukanlah sekolah yang diinginkan. Murid-muridnya yang sedikit bahkan tidak ada yang mendengarkannya. Membuat Nia putus asa. Oleh karena itu Daichi mempunyai rencana untuk mendatangi murid-muridnya yang ada di kelasnya satu persatu untuk menyuruhnya datang ke sekolah. Murid pertama yang didatangi oleh Daichi adalah Muto. Muto tinggal di rumah kecil bersama dengan adik dan kakeknya. Muto tiap hari sibuk mengurus adik dan kakeknya yang sedang sakit. Hal itulah yang membuatnya tidak ada waktu untuk pergi ke sekolah. Meskipun Daichi sudah mencoba untuk memberi catatan salinan dari pelajarannya. Tetapi Muto tidak membutuhkannya. Karena Muto sudah yakin bahwa sekolah memastikan dirinya sudah lulus. Muto juga mengatakan bahwa dirinya menikmati masa mudanya seperti itu. Tidak hanya itu. Muto juga selalu dipalah oleh bapaknya sendiri. Tetapi Muto tidak pernah melawan dan membiarkannya. Dari kondisi tersebut Daichi mengatakan bahwa jika seorang berusaha maka akan bisa merubah keadaan. Muto tidak percaya dengan kata-kata tersebut. Dan menyuruh Daichi untuk mengikuti sebuah kontes angkat beban yang diselenggarakan oleh Chikara. Muto ingin melihat apakah jika Daichi berusaha keras bisa merubah keadaan. Yaitu mengangkat beban orang 150 kg yang harusnya hal itu sangat mustahil. Muto cukup terkejut karena Daichi menerima tantangan itu. Terlihat semua orang tidak ada yang berhasil melakukannya. Hingga giliran Daichi pun tiba. Jika Daichi berhasil mengangkat selama 3 menit maka ia akan mendapatkan 10 juta yen dan uang itu akan diberikan kepada Muto. Di awal-awal tidak ada perubahan. Daichi tidak bisa berhasil sama sekali mengangkatnya. Daichi terus berusaha untuk membuktikan kepada Muto. Hingga pada akhirnya Daichi berhasil mengangkatnya. Semua orang terkejut. Tetapi sayangnya Hao melemparkan tutup botol yang membuat Daichi gagal padahal tersisa beberapa detik lagi. Dari sini Muto semakin yakin bahwa kata-kata tersebut tidak terbukti. Namun ternyata Chikahara dan orang tuanya tertarik untuk merekut Daichi untuk menjadi pegulat profesional di tempatnya. Daichi menolak tawaan tersebut karena Daichi adalah seorang guru. Dimana aturannya jika seorang guru tidak boleh mempunyai pekerjaan sampingan apalagi menjadi pegulat profesional. Di saat di sekolah Daichi mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyelidiki murid yang bernama Kazu Okada. Dimana sesuai rumor yang beredar bahwa Okada sedang hamil dan kelahirannya juga sudah tidak lama lagi. Kepala sekolah meminta Daichi untuk memastikannya dan mencari tahu siapa ayahnya. Kajian juga meminta Daichi untuk membuat Okada berhenti sekolah atas kemauannya sendiri jika Okada ingin merawat bayinya. Karena jika Okada masih bersekolah maka akan berdampak buruk ke sekolah maupun para muridnya. Di kelas seperti biasa tidak ada yang memperdulikan kehadiran dari Daichi. Semua murid tanpa sibu dengan urusannya sendiri. Daichi juga melihat Okada yang memperhatikan meja kosong yang dipastikan itu adalah meja ayah dari anak Okada. Sebulan sekolah Okada menemui murid yang bernama Kanta. Dia adalah pacar Okada yang telah menghamilinya. Tetapi Kanta seperti menjauh dan tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan dari Okada. Okada tiap hari mencoba menulis catatan pelajaran untuk Kanta. Dan meminta Kanta untuk pergi ke sekolah. Tetapi Kanta menolaknya dengan alasan sibuk. Daichi mencoba untuk berbicara empat mata dengan Okada terkait rumor yang beredar. Okada menceritakan kepada Daichi bahwa kehamilannya sudah 7 bulan. Dan Okada berniat untuk melahirkan dan merawatnya. Okada juga sudah tahu tentang kepala sekolah yang memintanya untuk keluar sekolah secara sukarela jika merawat bayinya. Tetapi Okada menegaskan bahwa dirinya akan tetap bersekolah meskipun sudah melahirkan bayinya. Orang tua Okada juga belum tahu mengenai kehamilannya. Ia tidak bercerita karena takut disuruh untuk menggugurkannya. Awalnya Okada menganggap bahwa Daichi diminta kepala sekolah untuk berhenti sekolah. Tetapi nyatanya Daichi mencoba untuk menyemangati Okada terkait kehamilannya. Dan memintanya untuk segerat memberitahu orang tuanya. Bahkan Daichi juga memberikan selamat kepada Okada atas kehamilannya. Okada merasa tersanjung karena selama ini tidak ada satupun orang yang memberikan ucapan selamat kepada Okada. Tetapi meskipun waktu itu Okada merasa sedih karena Kanta sudah berubah sejak dirinya hamil. Dulunya Kanta adalah seorang sosok yang menghibur. Namun sekarang Kanta sudah tidak peduli dengan perasaan Okada. Di isi lain Muto bertemu dengan murid kelasnya yang bernama Akira. Muto menceritakan tentang guru baru yaitu Daichi yang sangat aneh. Akira juga adalah murid yang jarang pergi ke sekolah karena kesibukannya bekerja sampingan. Akira bercerita bahwa dirinya kini bekerja di sebuah bar. Awalnya Muto kaget karena sebuah bar harusnya tidak boleh memperkerjakan anak SMA. Dan itu akan sangat berbahaya. Namun Akira tidak khawatir karena dirinya telah diperkenalkan oleh seorang pria yang menerima anak SMA dan dijamin aman. Pria itu akan mengirim Akira ke sebuah klub bar. Dengan dua syarat yaitu pertama bayarannya adalah 50-50% dari penghasilan. Dan aturan kedua jika ada polisi yang menggerbek karena memperkerjakan anak SMA Akira diminta untuk tutup mulut. Akira cukup khawatir jika ada polisi tetapi ia diyakinkan bahwa polisi hampir tidak pernah menggerbek. Syarat kedua itu hanyalah sebuah pencegahan saja. Semua itu tetap dilakukan oleh Akira karena Akira membutuhkan uang demi membantu kedai ibunya tetap berdiri. Akira tidak menceritakan pekerjaan sampingnya kepada ibunya. Ibunya hanya kaget campur senang karena Akira bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Daichi masih penasaran siapa ayah dari anaknya Okada. Oleh karena itu Daichi menanyakan kepada Muto. Ternyata Muto juga sudah mulai sedikit ada simpati dengan Daichi. Muto memberitahu Daichi bahwa ayah dari anaknya Okada adalah Kanta. Melembarinya Daichi langsung menemui Kanta untuk menyuruhnya datang ke sekolah agar membuat Okada senang. Kanta merasa tersinggung dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bayi itu dilahirkan. Esoknya Daichi didatangi oleh reporter berita mingguan. Orangnya itu ingin mencari info dan menanyakan langsung kepada Daichi terkait kematian Hashimoto. Yang diduga Daichi adalah penyebabnya karena terlalu mencampuri urusan kehidupannya. Okada yang tak sengaja lewat juga mendengarkan pembicaraan tersebut. Sehingga membuat Okada tahu tentang masa lalu dari Daichi. Untungnya kepala sekolah datang dan mengusir orang itu. Di saat di kelas ternyata Kanta masuk sekolah. Awalnya Okada senang karena Kanta masuk sekolah. Namun sayangnya kedatangannya tersebut hanya ingin mengungkapkan kepada Okada. Bahwa Kanta tidak ingin bayi itu dilahirkan. Kanta tidak siap untuk menjadi ayah. Kanta juga malu jika semua orang tahu bahwa Kanta adalah ayah dari anaknya Okada. Bahkan Kanta detik itu juga memutuskan Okada. Kanta juga mengatakan berkat Daichi lah Kanta bisa mengungkapkan ini semua. Dari situlah Okada kembali bersedih. Bahkan Okada beranggapan bahwa Daichi lah yang ingin melihat Okada menderita agar ia bisa keluar dari sekolah. Lagi-lagi Daichi merasa bersalah karena atas ikut campur dirinya ke dalam urusan orang lain. Sehingga menjadi suasana semakin memburuk. Okada pun berniat untuk keluar dari sekolah. Beberapa hari Okada tidak masuk sekolah. Okada juga bertemu dengan Muto dan menceritakan kejadian yang sedang terjadi. Muto meminta maaf karena dirinya lah yang telah memberi tahu ayah dari anaknya Okada. Muto melakukan itu karena percaya kepada Daichi bisa membuka jalan kepada Okada lebih bahagia. Di situlah lain, Chikara mengajak Daichi pergi ke klub BBT kembali. Mereka menawarkan kembali Daichi untuk menjadi pegulat profesional dengan menjadi pegulat bertopeng. Tujuannya agar tidak ada orang yang mengenalinya. Sehingga Daichi bisa menjadi pegulat meskipun sedang menjadi guru. Chikara terinspirasi dari Tiger Max yaitu pegulat legendari. Mereka menamai Daichi sebagai Fukumendi atau Max D. Tetapi Daichi tetap menolak karena masih mempunyai banyak masalah di sekolahnya. Hao juga tidak setuju dengan Daichi menjadi pegulat karena Daichi mempunyai aura negatif yang dapat membuat orang tidak bahagia. Bahkan hal itu bisa menulari orang di sekitarnya. Daichi tidak membela diri. Ia bahkan setuju dengan ejekan dari Hao tersebut. Tetapi semua itu dilakukan Daichi dengan niatan karena ingin membantu orang lain yang sedang dalam keadaan sulit. Dan ingin merubah keadaannya. Namun ternyata ejekan tersebut membuat Daichi ingin membuktikan bahwa sebuah keadaan bisa dirubah. Oleh karena itu Daichi menerima tawaran itu untuk menjadi pegulat profesional. Tapi sebelum itu Hao ingin melakukan pertarungan dengan Daichi. Jika Daichi kalah maka Daichi harus melupakan untuk menjadi pegulat. Dan jika Daichi menang maka ia diterima untuk menjadi pegulat profesional. Jika Ara juga menelpon Moto untuk datang dan melihat Daichi bertarung. Moto juga mengajak Okada untuk menyaksikan pertarungan dari Daichi. Pertarungan pun dimulai. Daichi yang hanya seorang amati dan tidak sedikit pun memberikan perlawanan kepada Hao. Tetapi Daichi tidak menyerah. Ia terus bangkit dan akan bertahan selama 3 menit agar dirinya bisa memenangkan peski pun tanpa perlawanan. Semua orang menyuruh Daichi untuk menyerah saja karena diserang bertubi-tubi. Tetapi Daichi ingin membuktikan kepada semua orang. Jika kita berusaha maka akan bisa merubah sebuah keadaan. Dan pada akhirnya waktu 3 menit habis. Daichi berhasil menahan Hao tanpa menyerah sehingga dinyatakan menang. Okada kagum terhadap Daichi. Ia bahkan terinspirasi dari rasa tidak pantang menyerahnya Daichi. Maka dari itu Okada juga tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bayinya. Dan inilah waktunya terlahir seorang petarung bertopeng di. Cerita dilanjutkan dengan kegiatan Akira yang kini menjadi wanita penghibur di sebuah bar. Para pengunjung sangat senang dengan Akira. Bahkan pemilih bar juga senang karena Akira sangat populer dan menjadikan barnya mendapatkan penghasilan lebih. Sedangkan Daichi sedang melanjutkan kegiatan pemotretan untuk debut pertama kalinya. Dan Daichi juga akan dijadalkan untuk debut bertarungnya. Chikara dan ibunya masih memikirkan gaya yang cocok untuk Daichi agar bisa dikenang orang. Untuk latihan Daichi akan dilatih oleh ibunya Chikara secara langsung. Dimana ibunya Chikara juga seorang petarung dulunya. Namun Daichi masih kepikiran tentang identitasnya jika terpongkar. Ibunya Daichi baru menyadari bahwa Daichi sedang mengajar di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah Baba. Oleh karena itu ibunya Chikara mempunyai rencana untuk mendatangi sekolah tersebut untuk bertemu dengan Baba. Ternyata Baba sudah kenal dengan ibunya Chikara. Ibunya Chikara meminta kepada Baba agar mengizinkan Daichi untuk menjadi seorang pengulat. Tetapi Baba melarangnya karena itu melanggar peraturan sekolah. Namun ibunya Chikara mengancam akan membongkar masa lalunya dengan Baba kepada Chikara. Bahwa ternyata Chikara itu adalah anak dari Baba. Selama ini ibunya Chikara merawat sendirian dan tidak pernah merawatkan tunjangan anak dari Baba. Mereka selama ini merahasiakan dari istri utamanya Baba. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Pada akhirnya Baba mengizinkan Daichi untuk menjadi seorang petarung sekaligus menjadi guru. Dengan syarat Daichi tidak boleh membocorkan ke siapapun. Dan jika bocor Daichi akan dipecat. Di tempat lain Okada memeranikan diri untuk jujur kepada orang tuanya tentang kehamilannya. Awalnya orang tuanya menyuruhnya untuk mengugurkan saja. Karena Kanta tidak setuju untuk dilahirkan. Tetapi Okada yakin bahwa Kanta akan sadar suatu saat nanti. Dari situlah membuat Okada kembali bersekolah dan menceritakan kepada Daichi. Bahwa orang tuanya mengizinkannya untuk melahirkannya. Dan juga mereka memberikan selamat kepada Okada. Kemudian Daichi pergi menemui Akira. Daichi tahu alamat bar ibunya Akira dari Okada. Daichi pun memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah wali kelas baru Akira. Tujuan kedatangannya seperti biasa yaitu menyuruh Akira untuk masuk ke sekolah. Tetapi Akira menolaknya karena mengaku sedang sibuk kerja sampingan. Untuk membantu pendapatan ibunya. Tanpa ibunya tahu apa sebenarnya pekerjaan dari Akira. Diisi lain kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti. Bahwa ada beberapa bar yang telah memperkejakan seorang anak SMA. Kepolisian berniat untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Muto juga mulai khawatir. Karena Akira masih bekerja di bar. Muto memintanya untuk berhenti saja. Karena Muto melihat berita. Bahwa ada kasus tentang penjahat. Yang selalu mengirim para gadis ke sebuah bar. Muto hanya takut Akira adalah salah satu korbannya. Dari omongan Muto tersebut. Akira memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dengan alasan takut tertangkap oleh kepolisian. Masa tidak menghentikannya. Namun Masa mencari alamatnya. Dan mendatangi kedai ibunya Akira. Masa akhirnya tahu bahwa ibunya Akira tidak mengetahui pekerjaan sampingan dari Akira. Masa mengancam akan selalu mendatangi bar ibunya Akira. Jika Akira berhenti dari pekerjaannya. Di tempat lain seorang pemuda sedang mengambil uang ke rumah orang-orang. Mereka bernama Suruta dan juga Yetsu. Namun di saat itu Yetsu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan ternyata mereka berdua juga bekerja sama kepada Masa. Suruta menceritakan bahwa Yetsu berhenti bekerja secara tiba-tiba. Sedangkan Suruta sendiri sangat senang dan bersyukur bisa bekerja kepada Masa. Karena selalu mendapatkan uang banyak. Setelah Suruta pergi ternyata Yetsu sudah bawa belur di balik kursi. Karena memutuskan berhenti bekerja dengan Masa. Kini Daichi bekerja keras untuk latihan. Karena pertarungan pertamanya akan dilakukan satu hari lagi. Daichi sempat ketakutan setelah melihat lawannya. Yang melakukan side war kepadanya. Tapi demi membuktikan bahwa dirinya bisa. Daichi akhirnya melakukan latihan keras. Chikara dan ibunya kagum dengan fisik dari Daichi yang sangat lincah. Bahkan Daichi juga diminta untuk mengangkat beban. Yang hanya bisa diangkat oleh Hao di klub tersebut. Dan ternyata Daichi bisa mengangkatnya dengan mudah. Hal itu disebabkan karena Daichi dulunya sering membantu orang tuanya untuk pindahan barang. Sehingga membuatnya mempunyai otot yang kuat. Daichi juga harus menguasai sebuah keterampilan bulat. Atau bisa dikatakan dengan jurus andalan. Ibunya Chikara mengajarkan sebuah tendangan udara. Yang dinamai dengan tendangan jatuh kelapa. Satu lagi jurus yang harus dikuasai adalah suplek. Yaitu mengangkat dan membanting lawan. Mereka menamainya dengan suplek kulkas. Daichi mengundang Muto untuk datang ke debut pertarungannya. Daichi mengatakan jika saja Muto datang. Daichi akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Muto pun bersedia dan akan mengajak Okada untuk menyaksikannya. Daichi juga mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Akira. Dan ini mungkin kesempatan bagi Muto. Dimana karena Muto sudah percaya dengan Daichi. Oleh karena itu Muto membeberkan semuanya. Bahwa dirinya khawatir dengan Akira yang sedang bekerja di sebuah bar. Malam harinya Akira mendapatkan pelanggan. Dan ternyata pelanggannya adalah Daichi. Daichi menyewa Akira untuk mengingatkan. Bahwa Akira harus berhenti dari pekerjaannya. Karena bisa saja polisi datang untuk menangkapnya. Mereka berdua pun pergi ke sebuah ruangan kecil. Agar pembicaraan tidak didengar oleh siapapun. Hingga tiba-tiba piang kepolisian datang menggerebek bar tersebut. Semua orang ditangkap termasuk para anak-anak SMA yang dipekerjakan. Untung saja Daichi dan Akira berada di ruangan terpencil. Sehingga Akira bisa bebas dari penangkapan tersebut. Sekali lagi Daichi menyuruh Akira untuk berhenti. Karena jika ibunya tahu maka ibunya akan lebih sedih lagi. Daichi juga menawarkan untuk menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Akira pun menceritakan kejadian tersebut kepada Muto dan Okada. Mereka menganggap bahwa Daichi sangat aneh. Tetapi mereka juga kagum kepada Daichi. Karena berkat Daichi mereka mulai bangkit terasa percaya dirinya. Muto juga bercerita kepada Akira. Bahwa Daichi adalah seorang pegulat. Tetapi dirahasiakan dari sekolah. Muto mengajak Akira untuk menonton pertandingan dari Daichi. Karena dengan menonton Daichi. Entah kenapa perasaan mereka lebih bahagia. Ternyata berita penggerbakan di bar malam itu didengar oleh pihak sekolah. Kepala sekolah mendengar bahwa Akira dari kelasnya Daichi menjadi salah satu pekerja di sana. Namun Daichi meyakinkan bahwa Akira tidak bekerja di sana. Kepala sekolah juga ingin berbicara empat mata dengan Daichi. Dimana mereka membicarakan tentang pertarungan pertama Daichi nanti malam. Kepala sekolah memberikan semangat kepada Daichi untuk mengerahkan semua kemampuannya. Dan mengingatkan tentang syarat sebelumnya. Jika Daichi ketahuan maka akan dipecat. Di saat Akira ingin pergi menonton Daichi. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Masa. Masa ingin bertemu dengan Akira pada saat itu juga. Pada akhirnya hanya Muto dan Okade menyaksikan pertarungan itu. Akira ditawarkan untuk bekerja kembali tetapi bukan di bar. Pekerjaan kali ini sangat mudah. Yaitu hanya mengambil uang di rumah orang. Tidak ada pilihan menolak. Karena Akira akan dibayar 50 ribu yen. Akira mulai bekerja sesuai dengan arahan dan menemui rekannya. Dan ternyata rekannya adalah Suruta. Dimana Suruta ini juga adalah teman satu kelasnya Akira. Mereka menjalani tugas pertamanya untuk mengambil uang ke seseorang dari nenek-nenek. Akira hanya melihat bagaimana cara Suruta bekerja. Daichi sangat gogup karena ini adalah debutnya. Namun ia diakinkan bahwa bukan hanya orang baru yang gogup. Tetapi semua pegulat lama juga akan merasakan gogup. Dengan rasa percaya diri pada akhirnya Daichi datang dan tampil sebagai pendatang baru dengan julukan Fukumenti. Daichi selalu mengeluarkan jurus tendangannya dan itu sangat mengagumkan. Tetapi karena terlalu sering sehingga membuat lawannya mudah membacanya. Pada akhirnya keadaan terbalik dimana Daichi sekarang mendapatkan perlawanan. Lawannya juga berusaha untuk membuka dan membongkar identitas dari Daichi. Tetapi Daichi terus berusaha untuk melawan. Dan akhirnya jurus supleknya pun dikeluarkan. Dan membuat Daichi menang pada debut pertamanya. Bahkan seketika Fukumendi menjadi banyak penggemar. Dari sini Daichi menjadi bintang baru klub BBT dan menjadi pilar nomor 2 setelah Hao. Okada juga memberikan selamat kepada Daichi. Begitu juga dengan Muto. Bahkan Muto juga tidak pernah merasakan sesenang ini sebelum mengenal Daichi. Dari kemenangan tersebut Hao sedikit memuji debut dari Daichi. Ternyata pemilik klub BBT menyadari bahwa ejekan dari Hao sebelumnya kepada Daichi. Adalah niatan agar membangkitkan semangat Daichi untuk menjadi pegulat. Tetapi Hao mengelaknya dan mengingat masa lalunya. Dimana ternyata pemilik BBT yang pernah matak ada dulunya adalah seorang pegulat. Namun semua telah berubah dimana di saat bertandingan. Hao yang masih kecil tidak sengaja masuk ke dalam ring. Sehingga membuat Takada melindunginya. Karena lawannya sedang menyerang. Serangan itu mengenai tulang punggung Takada. Sehingga membuat lumpuh seumur hidup. Maka dari itulah Takada berjalan menggunakan kursi roda. Dan itulah yang membuat Hao mempunyai tegat untuk menjadi pegulat nomor 1. Sedangkan Akira menyadari bahwa pekerjaannya itu adalah penipuan telepon. Dimana kelompok masa berpura-pura menjadi kerabat yang meminta uang via telepon. Suruta yang mengetahui hal tersebut sangat shock. Karena selama ini ternyata Suruta bekerja sebagai seorang penjahat. Akira menyuruh Suruta untuk berhenti bekerja dengan Masa. Tetapi Suruta yakin bahwa Masa tidak akan membiarkan mereka berhenti begitu saja. Suruta semakin bimbang. Di sisi lain dirinya membutuhkan uang. Tetapi di sisi lain pekerjaan yang dilakukannya adalah sebuah kejahatan. Suruta menceritakan awal mula ia bisa bekerja sama dengan Masa. Jadi waktu itu Suruta menginginkan sepatu Catch Limited Edition untuk menambah koleksinya. Tetapi ia sadar tidak akan mampu membelinya. Ditambah lagi dengan orang tuanya selalu bertengkar karena masalah hutang. Hal itu disebabkan atas bangkrutnya pabrik milik ayahnya. Kemudian sepupunya menawarkan pekerjaan sampingan dengan gaji tinggi. Dan karena kondisi dan keinginan dari Suruta tersebut membuatnya menerima tawaran pekerjaan itu. Suruta kemudian dikenalkan dengan Masa untuk mendapatkan pekerjaan. Dari situlah Suruta menjadi teman kerja Yetsu. Yang sudah beberapa kali berhenti tetapi tidak bisa. Mereka tidak menjelaskan pekerjaan secara mendetail. Yetsu juga mengatakan bahwa ia hanya mengambil uang dari orang-orang yang sedang bermasalah. Di hari pertama kerja Suruta mendapatkan gaji yang lumayan besar. Dimana ia sangat senang karena bekerja tidak ada satu jam dan hanya mengambil uang bisa mendapatkan gaji yang besar. Tidak hanya itu Suruta juga mendapatkan hadiah sepatu cash impiannya dari Masa. Dari situlah Suruta mengabdi dan bersyukur bisa bekerja dengan Masa. Di sekolah, kepala sekolah bangga dengan penampilan dari Daichi. Tanpa disangka ternyata pak kepala sekolah juga menonton dengan menggunakan topeng agar tidak ada yang mengenalinya. Daichi juga kembali mendapatkan tugas untuk menyelidiki siswanya. Dimana pihak sekolah mengetahui bahwa Suruta bekerja mengambil uang dari penipuan. Sebenarnya Daichi sudah pernah ke rumahnya Suruta tetapi tidak ada yang pernah membukakan rumahnya. Kajian menganggap bahwa mereka takut membukakan pintu karena dianggap ada penagi hutang. Kepala sekolah takut jika Suruta tertangkap hal ini bisa merusak nama baik sekolah. Tetapi mereka tidak peduli jika Sarata tertangkap di saat sudah keluar dari sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah meminta Daichi untuk menyelidikinya dan berpesan untuk tidak bertindak gegabah dan jangan pernah ikut campur. Namun seketika semua panik di saat Kajian melihat ada memer di leher belakang Daichi. Tetapi Kajian menganggap bahwa itu adalah bekas Daichi bermain kuda-kudaan dengan seorang wanita. Kemudian Daichi pergi menemui Suruta di rumahnya. Untungnya kali ini Daichi dibisa masuk. Suruta awalnya juga kaget karena ada guru yang datang. Ditambah lagi mereka juga belum saling kenal. Suruta kemudian menceritakan kondisi keluarganya yang jatuh miskin setelah pabrik bapaknya bangkrut. Dan Suruta diharuskan untuk bekerja sampingan. Namun Suruta mengelak bahwa ia tidak bekerja mengambil uang dari penipuan. Kemudian Suruta melaporkannya kepada Akira bahwa Daichi sedang menyelidiki pekerjaan mereka. Kini Daichi mendapatkan jadwal yang sibuk. Ia sudah ada jadwal tiga pertandingan berturut-turut. Bahkan sudah banyak media yang ingin meliputnya. Muto dan Okada juga sangat senang menanti pertandingan tersebut. Kemenangan berturut-turut didapatkan oleh Daichi. Namanya semakin bersinar. Oleh karena itu mereka ingin membuat sebuah gaya agar bisa menjadi maskot dari Fukumendi. Takada juga memperingatkan Daichi bahwa banyak pegulat yang redup karena terjerumis dalam pergaulan yang salah. Dimana mereka sering terlibat dalam perkelahian di jalanan dan itu bisa dikatakan tidak profesional. Muto dan Okada sekarang mulai senang setelah kemunculan Daichi. Oleh karena itu Okada ingin mengajak Kanta ke pertarungan Daichi selanjutnya. Okada berharap Kanta bisa berubah seperti yang dialami oleh Okada dan juga Muto. Sedangkan Suruta mendapatkan telepon dari Masa untuk diajak bertemu. Tetapi Suruta berharasan bahwa dirinya sedang sibuk. Masa menyebabnya dengan mempunyai sepatu catch baru dengan HP Yetsu. Dan akhirnya Suruta datang ke sana. Namun siapa sangka Masa sudah menunggunya di sana. Pada akhirnya Suruta harus menerima konsekuensinya. Masa menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa keluar. Sekalinya mereka akan melaporkan ke polisi. Maka hidup mereka akan hancur. Mereka berdua cukup asrah dengan keadaan. Tetapi Akira mencoba mengajak Suruta untuk melaporkannya. Dan meminta tolong kepada wali murid mereka yaitu Daichi. Di isi lain Daichi lebih semangat lagi untuk latihan dalam pertarungan selanjutnya. Setelah dirinya mengetahui bahwa Okada mengajak kantau untuk menyaksikan pertarungannya. Hingga tiba-tiba Daichi mendapatkan telepon dari Akira. Akira menceritakan masalah tentang penipuan. Dan mereka tidak bisa keluar dari pekerjaan itu. Pada akhirnya Daichi bergegas menemui mereka. Yang mana padahal di hari itu Daichi harus ada pertarungan. Daichi pun bertemu dengan Masa di markasnya. Daichi meminta untuk melepaskan murid-muridnya. Karena melakukan kejahatan itu adalah tindakan yang salah. Masa memperbolehkannya asalkan Daichi menerima tantangan berkelahi dengan Masa. Dimana ternyata Masa adalah seorang ahli bela diri. Masa mengatakan bahwa jika Daichi berhasil bertahan selama 3 menit. Maka Masa akan melepaskan Akira dan Suruta. Daichi menerima tantangan tersebut. Sedangkan di arena pertandingan. Cikara dan ibunya menunggu kedatangan dari Daichi yang tiba-tiba menghilang. Pertarungan sebelum Daichi sudah dilakukan. Hanya menunggu beberapa giliran lagi Daichi akan bertarung. Dalam perkelahiannya dengan Masa. Daichi tidak melawan sama sekali. Karena teringat pesan dari Takada. Masa juga baik hati tidak menyerah muka Daichi. Karena ia tahu dia adalah seorang guru. Pukulan bertubi-tubi dirasakan oleh Daichi. Ia hanya bisa menahan tanpa memberikan perlawanan. Bahkan tulang rusuk Daichi juga patah. Namun demi bisa menyelamatkan murid-muridnya. Daichi menahan rasa sakit dan akan bertahan sampai waktu habis. Masa sudah habis kesabaran. Ia pun tak segan-segan memukul wajah Daichi hingga babak belur. Dan pada akhirnya waktu pun habis. Dan Daichi bisa memenangkan perkelahian tersebut. Namun nyatanya Masa tidak akan berjanji. Akan untuk melepaskan Suruta dan juga Akira. Setelah perkelahian Masa mengatakan. Bahwa adiknya juga bersekolah di SMA Tozan. Dan dia adalah Muto. Diisi lain ibunya Chikara ingin membatalkan pertandingan Fukumendi. Karena sudah hampir saatnya. Tetapi Daichi tidak kunjung datang. Hingga kemudian Daichi datang dengan kondisi lebam. Dan tulang rusuk yang patah. Tetapi Daichi beralasan bahwa dirinya telah terjatuh di jalan. Ibunya Chikara tidak percaya bahwa Daichi telah terjatuh. Oleh karena itu ia memutuskan untuk membatalkan pertandingan. Karena kondisi Daichi yang terluka. Ibunya Daichi tidak peduli apapun yang telah terjadi. Tetapi dengan luka yang seperti itu sebelum pertandingan. Membuat Daichi dinyatakan tidak profesional. Dan pertandingan harus dibatalkan. Tetapi ternyata Takada membiarkan Daichi untuk bertanding. Pada akhirnya pertandingan pun dilakukan. Kini Fukumendi melawan Yuki Kamizu. Di pertandingan kali ini Kanta juga menonton atas ajakan dari Okada. Maka dari itulah Daichi ingin membuktikan. Dan tidak akan mengecewakan murid-muridnya dan juga penonton. Namun sayangnya dengan kondisi seperti itu. Daichi tidak bisa perform secara maksimal. Bahkan Daichi melawan secara agresif. Agar bisa menyelesaikannya dengan cepat. Namun Yuki adalah bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Dimana Yuki bisa menguasai jalannya pertandingan. Kanta juga merasa sangat kecewa. Karena Fukumendi yang dibanggakan oleh Okada sangat menyedihkan. Kanta merasa bosan dengan pertandingan tersebut. Ibunya Chikara juga berusaha untuk menghentikan pertandingan. Tetapi Takada melarangnya. Karena jika seorang profesional maka mereka akan menyelesaikannya. Dengan kondisi yang sudah tidak berdaya. Yuki ingin melepas paksa topeng dari Fukumendi. Tidak hanya itu. Fukumendi juga dikalahkan dengan jurus andalanya sendiri. Pada akhirnya Fukumendi kalah. Semua penonton pun kecewa. Tetapi Yuki masih tidak terima dengan kemenangan itu. Yuki masih berusaha untuk melepas topeng dari Fukumendi. Untung saja Hao menyelamatkannya. Dan membawa pergi Fukumendi. Ibunya Chikara sangat kecewa kepada Daichi. Ia bercerita bahwa dirinya tidak ingin melihat orang yang di klubnya mengalami hal serupa. Yang dialami oleh Takada. Ia juga menyayangkan kelakuan Daichi yang tidak profesional. Dimana Daichi telah mengecewakan banyak penonton yang bersedia. Telah meluarkan uang demi menontonnya. Dari kejalanan ini Daichi pun dipecat dari klub BBT. Daichi pun dirawat di rumah sakit atas luka yang dialaminya. Kepala sekolah mengatakan bahwa Daichi akan diopnem selama seminggu. Kepala sekolah juga mengingatkan kembali untuk tidak terlibat dalam urusan murid-muridnya. Ia juga bercerita tentang masa lalunya. Dunia kepala sekolah adalah guru biasa. Sebelum dipindahkan ke sekolah yang sekarang. Ia mengajar di sekolah yang penuh dengan anak berandalan. Di antara semua siswa ada yang paling berandalan yang bernama Hiroshi. Hiroshi menjadi berandalan dan bergabung dengan klub berandalan karena keadaan keluarganya. Sekolah ingin sekali Hiroshi keluar. Tetapi hal itu tidak mudah. Oleh karena itu, Baba ingin Hiroshi berubah daripada dikeluarkan. Suatu ketika Hiroshi terlibat tawuran dengan SMA lain. Dan Hiroshi menghajar mereka dengan sendirian. Semua orang tua siswa mereka tidak terima dan melaporkannya ke polisi. Hiroshi pun ditangkap. Hingga Baba memohon kepada orang tua untuk membatalkan tuntutannya. Dan Baba yang akan menjadi penanggung jawabnya. Dari situ, Baba mendatangi klub berandalan Hiroshi. Dan meminta mereka untuk memperbolehkan Hiroshi keluar dari gengnya. Tetapi alhasil Baba lah yang harus dihajar oleh mereka. Namun dari kejadian itu, Hiroshi merasa terketuk hatinya. Dan Hiroshi menjadi berubah. Baba telah berhasil merubah murid-muridnya. Hingga Hiroshi keluar dari sekolah dan bekerja di suatu pabrik dengan tenang. Sayangnya dalam pekerjaan itu, Hiroshi terlibat pertengkaran dengan rekan kerjanya. Dan Hiroshi membunuhnya. Hingga kemudian Baba melaporkan Hiroshi kepada kepolisian. Dari situlah Baba merasa menyesal. Andai saja waktu itu Baba tidak mengeluarkan Hiroshi dari penjara. Maka pembunuhan itu tidak akan pernah terjadi. Baba pun meyakinkan Daichi bahwa seorang tidak akan bisa berubah. Oleh karena itu tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Dengan tujuan untuk merubah keadaannya karena hal itu akan sia-sia. Di isi lain, Suruta dan Akira kembali dihubungi oleh Masa. Ternyata pengorbanan Daichi sia-sia karena Masa tidak menempati janjinya. Tidak ada pilihan lain. Mereka berdua bercerita kepada Muto dan Okada terkait kejadian waktu itu. Akira juga bercerita bahwa penyebab luka Daichi adalah mereka berdua. Mereka juga mengatakan penjahat yang telah memperkerjakan mereka adalah Masa. Yaitu kakak dari Muto. Muto yang mengetahui hal tersebut cukup terkejut. Dikarenakan kakaknya yang selama ini telah meninggalkan rumah sekarang sudah menjadi penjahat. Oleh karena itu Muto ingin menemui kakaknya untuk bernegoisasi agar Masa tidak mengganggu teman-temannya. Pada pertemuan tersebut, Muto berdebat dengan Masa. Muto menceritakan kondisi rumahnya yang menjaga kakaknya dan adiknya. Bahkan adik mereka juga sudah tidak mengingat Masa. Masa tidak peduli dengan urusan keluarga mereka. Bahkan Masa menginginkan kakaknya meninggal saja. Muto juga meminta Masa untuk tidak mengganggu teman-temannya. Bahkan Muto rela bersujud. Tetapi sayangnya Muto tidak mengabulkan permintaan tersebut. Namun ada tawaran jika ingin Akira dan Suruta bebas. Yaitu Muto harus rela menggantikan kerjaan mereka berdua. Tidak ada pilihan lain Muto menerima tawaran tersebut demi teman-temannya. Sedangkan Daiji yang masih belum sempu total berusaha kembali ke klub. Dan meminta untuk menerima kembali Daiji sebagai Fuku Mendy. Tetapi ibunya Chikara tidak peduli dan menolaknya. Chikara memberikan saran kepada Daiji untuk terus berlatih dan berterima kasih kepada Ring. Yang telah memberinya kekuatan sampai detik ini. Daiji pun melakukannya dengan membersihkan Ring dan alat-alat setiap hari. Bahkan teman-teman di klubnya juga membantu Daiji untuk bersama-sama berlatih. Bahkan Yuki juga bersedia melatih Daiji. Sampai suatu malam mereka dihentikan oleh ibunya Chikara. Karena peraturan tidak boleh berlatih tengah malam. Tetapi Chikara meminta ibunya untuk menggembalikan Daiji sebagai Fuku Mendy. Itu kadinya surutan dan Akira mengikuti Muto yang telah melakukan pekerjaan pertamanya untuk mengambil uang. Tetapi Muto tidak melakukannya. Ia justru pergi ke supermarket untuk membeli sebuah pisau. Mengatakan tersebut Akira memberitahu Daiji. Muto mempunyai rencana lain yaitu ingin membunuh kakaknya saja. Tetapi Muto tidak berhasil karena kakaknya lebih berpengalaman dalam berkelahi. Untung saja Daiji datang tepat waktu untuk menolong Muto. Daiji menahan mereka semua dan menyuruh Muto untuk kabur. Pada akhirnya Daiji harus berhadapan dengan mereka semua. Nah, bersama-sama tiba-tiba ibunya Chikara datang dengan semua pegulat di BBT. Masa dan gengnya pun ketakutan dan mereka pun pergi. Ternyata ibunya Chikara mengetahui hal tersebut dari Chikara. Dan kedatangannya adalah untuk menjemput Daiji kembali menjadi Fukumen D. Dari kejadian ini murid-muridnya sangat berterima kasih kepada Daiji karena telah menyelamatkan mereka. Akira dan Suruta memutuskan untuk menyerahkan diri kepada polisi atas tindakannya selama ini. Mereka terketuk hatinya di saat melihat perjuangan Daiji yang mempertaruhkan nyawa demi bisa melindungi murid-muridnya. Daiji sebenarnya tidak terima dengan keputusan tersebut. Karena hal itu bisa membuat Akira dan Suruta dikeluarkan dari sekolah atas tindakan kriminalnya. Mereka juga akan menerima konsekuensinya dari masalah ini bahwa mereka akan sangat susah mendapatkan pekerjaan. Setelah Daiji kembali ke globe BBT, Daiji langsung mendapatkan jadwal untuk bertanding. Namun pertandingan kali ini bukanlah bayuan, melainkan 2 vs 2. Dan Daiji akan berpartner dengan Hao atas permintaan Hao sendiri. Takada berpesan kepada Daiji untuk tidak membebani Hao dalam pertandingan tersebut. Di saat ingin berlatih, Daiji kembali mendapatkan telepon dari Moto. Bahwa Suruta sudah membicarakan masalahnya kepada orang tuanya. Dan Akira juga akan membicarakannya kepada ibunya. Daiji langsung pergi untuk menemui Akira. Daiji ingin menemani Akira untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada ibunya. Akira menceritakan segalanya mulai dari pekerjaan di klub sampai menjadi pengambil uang penipuan. Tentu ibunya sangat terkejut mengetahui hal itu. Ibunya juga merasa gagal mendidik anaknya. Karena berkat dirinya, Akira harus melakukan itu semua. Akira juga akan menyerahkan diri ke polisi untuk bertanggung jawab apa yang telah ia lakukan. Esok harinya Suruta pergi ke sekolah. Dan seperti tidak biasanya, Suruta makan kesukaannya di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Masa-masa itu adalah masa yang dirindukan oleh Suruta. Namun dibalik semua ini adalah karena mereka sudah tahu bahwa Suruta akan menyerahkan diri dari kepolisian. Suruta pamit dengan mengatakan bahwa Suruta tidak ingin melihat orang tuanya bertangkar lagi. Pada hari itu merupakan hari spesial karena semua murid datang ke sekolah termasuk kantai yang dipaksa oleh Muto. Seperti wajah baru yang terpancar di wajah mereka. Mereka menjalani dengan senang hati. Tetapi berbeda dengan Daichi yang terlihat lemas karena ia tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Suruta dan Akira bersekolah. Di sisi lain Daichi juga terharu melihat kedekatan murid-muridnya di hari terakhirnya. Daichi pun menceritakan semuanya kepada kepala sekolah. Ia juga meminta maaf karena selama ini telah menyembunyikannya. Daichi meminta kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Akira dan Suruta atas kejadian itu. Tetapi kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan harus tetap dipatuhi. Dan jika saja Akira dan Suruta tetap bersekolah maka akan mempengaruhi murid-murid lainnya. Kepala sekolah memberikan saran kepada Daichi. Meskipun Akira dan Suruta sudah dikeluarkan dari sekolah dan Daichi bukanlah gurunya lagi. Tetapi Daichi masih bisa menjadi guru di luar sekolah untuk Akira dan Suruta sampai menuntunya menuju jalan yang sukses. Di akhir jam sekolah Akira dan Suruta berbicara di hadapan semua murid atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Awalnya semua murid tidak peduli. Hingga Muto marah dan meminta perhatiannya di saat Akira dan Suruta berbicara. Mereka berdua mengingatkan teman-temannya untuk tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Dari itu juga mereka berpamitan karena hari itu adalah hari terakhir mereka bersekolah. Dan sepulang dari sekolah mereka dijemput oleh kepolisian. Semua murid mentertawakan Akira dan Suruta. Bahkan mereka mengejek bahwa Akira dan Suruta tidak punya masa depan. Muto pun langsung membela dan melarang mereka untuk memfoto. Setelah semua berakhir, Okada kembali mengajak Kanta untuk menonton pertandingan Daichi selanjutnya. Okada yakin kali ini Daichi akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Kanta juga mempertanyakan kepada Okada. Kenapa Okada, Akira, Muto dan Suruta bisa berubah. Okada mengatakan bahwa semua ini atas berkat gurunya yaitu Daichi. Kini Suruta dan Akira diinterogasi oleh kepolisian. Dan kabar baiknya mereka dibebaskan dan dikembalikan ke orang tuanya. Mereka hanya mendapatkan teguran pertama. Dan mereka juga mendapatkan keringanan karena berani untuk menyerahkan diri. Pada akhirnya perandingan pun telah tiba. Muto dan Okada sudah pasti akan menontonnya serta Kanta yang diajak oleh Okada. Suruta dan Akira juga datang ke sana. Mereka senang karena Suruta dan Akira bisa kembali lagi. Di awal-awal pertandingan, Hao dan Fukumendi sudah mempunyai rencana. Dimana mereka berdua langsung menyerang lawannya secara bersamaan. Semua orang terkesan dengan gaya Hao dan juga Fukumendi. Bahkan Kanta juga terkagum melihatnya. Hao bisa mengatasi lawannya. Sedangkan Fukumendi beberapa kali terkena serangan bertubi-tubi. Bahkan hal itu membuat Hao kewalahan. Hingga keadaan pun berbalik. Dimana Fukumendi dan Hao memperlihatkan koneksi mereka yang begitu epic. Mereka pun membuat lawannya tidak berdaya. Dan Hao juga mempersilahkan Fukumendi untuk mengakhiri pertandingan dengan jurus andalanya. Semua orang senang. Bahkan Kanta tanpa sadar juga menikmati pertandingan dari Fukumendi. Di akhir acara, Hao menantang Fukumendi untuk bertanding satu lawan satu. Dengan rasa percaya diri, Fukumendi menerima tantangan tersebut. Dari pertandingan tersebut, Kanta merasa terketuk hatinya. Kanta sangat kagum dengan keberanian dan rasa pantang menyerah Daichi. Bahkan setelah melihat warna tanaman itu, Kanta juga ingin berubah. Dimana Kanta akan bertanggung jawab atas kehamilan Okada. Okada merasa sangat senang karena akhirnya Kanta bisa menerima dirinya kembali. Kini surutan dan akhirnya juga dipekerjakan oleh ibunya Cikara di klub BBT sebagai tim komunikasi. Dimana mereka berdua akan bekerja di bagian dukungan untuk pegulat. Mereka dipekerjakan disana sampai mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Di sisi lain, Hao sedang melakukan konferensi PES. Dimana dirinya mendapatkan tawaran mahal dari klub lain untuk menjadi pegulat disana. Hao akan menentukan pilihannya setelah bertanding dengan Fukumendi. Jika ia menang, maka dirinya akan meninggalkan klub BBT. Dan jika kalah, maka akan bertahan di BBT. Hal itu dilakukan Hao agar dirinya bisa pergi meninggalkan BBT. Dan Fukumendi lah yang akan menjadi bintang di BBT. Sayangnya pertandingan tersebut tidak mendapatkan izin dari kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mengkhawatirkan identitas dari Daichi akan terpongkar. Ditambah lagi lawannya Hao yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dimana Daichi kemungkinan besar akan kalah dan Hao akan membuka topengnya Fukumendi. Tetapi Ibu Nyancikara tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi-lagi Ibu Nyancikara menghancam akan membongkar masa lalunya. Jika Baba tidak mengizinkan Daichi untuk bertanding melawan Hao. Ibu Nyancikara juga membongkar bahwa dulunya Baba adalah juga seorang pegulat bertopeng. Di rumah Muto ia didatangi oleh Masa. Dimana Masa sedang ingin bersembunyi dari kejaran polisi. Dan Masa memutuskan untuk bersembunyi di rumahnya Muto. Tidak hanya itu Masa juga tidak memperbolehkan Muto ataupun Makoto untuk keluar dari rumah. Bahkan Masa akan membunuh mereka jika berani melaporkan ke polisi. Daichi kembali khawatir dengan Muto. Karena Muto tidak bisa dihubungi. Bahkan Muto juga sudah tidak bersekolah kembali. Okada dan Kanta bercerita kepada Daichi bahwa mereka berdua sudah baikan dan menunggu kelahiran anak mereka. Okada juga meminta Daichi untuk mendatangi Okada di saat lahiran. Kini Daichi terus berlatih sebelum pertandingannya bersama dengan Hao. Chikara terus menuntut Daichi untuk bekerja keras dalam berlatih. Dimana Daichi harus menaiki sebuah tangga yang sangat panjang dalam waktu 10 detik saja. Tujuannya agar stamina Daichi bertambah. Tidak hanya itu Daichi juga harus bertanding satu lawan tiga. Hal itu bertujuan agar melatih refleks penglihatan dari Daichi. Daichi juga diminta untuk bertanding melawan Takada. Awalnya Daichi meremehkannya karena Takada lumpuh. Tapi nyatanya Daichi tidak bisa menjatuhkan Takada dan Daichi terus terkena serangan. Hingga semua orang pun kaget karena pada akhirnya Daichi berhasil menumbangkan Takada. Esok harinya kabar buruk menimpa Daichi. Dimana berita tentang kematian siswi yang membunuh diri menguak kembali. Daichi dikabarkan menjadi tersangka atas bunuh dirinya siswa yang tidak lain adalah Hashimoto. Oleh karena itu para orang tua melabur Daichi di sekolah. Karena mereka tidak terima ada guru pembunuh yang mengajar anak-anaknya. Tidak hanya itu para siswa juga mulai mengetahuinya. Dan mereka juga membicarakan Daichi. Okada yang mendengarnya mencoba untuk membelah. Bahwa Daichi bukanlah orang yang jahat dan tidak mungkin Daichi membunuh siswanya. Pada akhirnya dari berita tersebut. Daichi mendapatkan skorsing dari kepala sekolah selama seminggu. Hao yang melihat berita itu juga kembali mengingat masa lalunya. Dimana dia adalah Sayama yang pernah menolak cintanya Hashimoto. Okada yang gantam mempunyai rencana untuk pergi ke rumah Hashimoto. Mereka berdua ingin menjelaskan kepada ayahnya. Bahwa Daichi bukanlah orang yang jahat. Tetapi ayahnya Hashimoto mengusir mereka berdua. Okada dan Kanta tidak menyerah. Mereka tetap berada di depan rumahnya sampai diizinkan masuk. Hingga setelah berjam-jam menunggu pada akhirnya mereka berdua diizinkan masuk. Ayahnya Hashimoto tidak ingin membahas tentang anaknya. Karena itu sudah menjadi masa lalu. Dan tidak akan bisa mengembalikan Hashimoto untuk hidup. Tetapi Okada masih berhasil keras untuk memberitahunya. Bahwa Daichi bukanlah orang yang jahat. Melainkan orang yang sangat baik. Bahkan kehidupannya juga berubah semenjak ada Daichi. Okada ingin ayahnya Hashimoto menemui Daichi. Okada menghubungi Daichi untuk memberitahunya. Bahwa ayahnya Hashimoto ingin bertemu dengannya esok hari di suatu tempat. Kabar ini membuat Daichi sangat berterima kasih. Karena inilah kesempatan bagi Daichi untuk meminta maaf secara langsung. Esoknya Daichi langsung pergi ke sana. Okada dan Kanta juga ingin mengikutinya dan memastikan Daichi bertemu dengan ayahnya Hashimoto. Kanta awalnya melarang Okada untuk ikut karena kandungannya semakin besar. Namun Okada bersikeras karena ingin memastikannya sendiri. Namun sayangnya di tengah perjalanan Okada ketabrak sepeda non-bootnya harus dilarikan ke rumah sakit. Okada meminta Kanta untuk tidak memberitahu Daichi. Tetapi Kanta tetap menelpon Daichi dan memberitahu kondisi Okada. Daichi pun galau karena diisi lain dirinya mempunyai janji dengan ayahnya Hashimoto. Dan itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Tetapi diisi lain Daichi harus menepati janjinya kepada Okada untuk ada di sampingnya di saat Okada melahirkan. Pada akhirnya Daichi memutuskan untuk pergi mendatangi Okada daripada ayahnya Hashimoto. Okada pun akhirnya melahirkan dengan selamat. Diisi lain terlihat ayahnya Hashimoto kembali kecewa kepada Daichi. Ia pun menetipkan surat kepada pelayan untuk diberikan kepada Daichi. Daichi yang kesana sudah tidak ada orang. Daichi menerima surat yang bertuliskan seperti rasa kecewa ayahnya Hashimoto. Sedangkan di sekolah Yamada yaitu mantan murid dan temannya Hashimoto mendatangi kepala sekolah Baba. Dan menceritakan kejadian pada waktu itu. Dimana Yamada mengakui bahwa sebenarnya dirinya lah yang telah membunuh Hashimoto. Yamada mengakui kalau dirinya telah mengkhianati Hashimoto. Sehingga membuatnya bunuh diri. Yamada menceritakan mulai dari Hashimoto ditolak cintanya. Sampai dirinya dihianati dan dibuli dan akhirnya Hashimoto bunuh diri. Yamada juga merasa bersalah kepada Daichi karena selama ini Daichi telah menanggung semuanya sendirian. Daichi tidak pernah membantah meskipun dituduh sebagai pembunuh Hashimoto. Diisi lain surat dan akhirnya mendatangi Moto karena tidak pernah ada kabar. Moto beralasan bahwa dirinya sedang sibuk karena kakeknya sedang sakit. Namun dibalik pintu Masa menodongkan pisau agar Moto tidak memberitahu yang sebenarnya. Semakin hari Masa semakin tidak tahu diri. Dimana Masa selalu memukuli Moto. Bahkan Masa membergol tangannya Makoto dan Moto di saat Masa sedang pergi. Dengan kondisi yang sekarang ibunya Cikara ingin membatalkan pertandingan Hao dengan Daichi. Tetapi Hao menolaknya karena pertandingan tersebut akan menentukan masa depan dari Hao itu sendiri. Bahkan Hao juga ingin bertemu dan mengobrol empat mata dengan Daichi. Hao menceritakan tentang masa lalunya bahwa sebenarnya Hao adalah Sayama yaitu murid yang satu sekolah dengan Daichi dulunya. Hao pun mengakui bahwa dia lah yang harus disalahkan atas kematian Hashimoto. Karena Hao adalah orang yang telah menolak cintanya Hashimoto. Bahkan Hao merasa menyesal tidak menerima jabat tangan Hashimoto. Daichi masih tidak ingin ada orang lain yang disalahkan atas kematian Hashimoto. Daichi merasa bahwa dirinya yang pantas untuk disalahkan. Mereka berdua berebut siapa yang salah. Dan untuk menentukannya mereka harus membuktikan dalam pertandingan mereka selanjutnya. Dimana pertandingan itu akan menentukan masa depan mereka masing-masing. Di esok harinya Daichi pergi ke sekolah meskipun dalam masa skors. Ternyata Daichi mengajukan pengunduran diri karena sudah merasa tidak layak menjadi guru. Dan akan lebih memilih untuk bertarung melawan Hao. Kepala sekolah kemudian menceritakan bahwa Yamada datang kepadanya dan menceritakan semuanya. Kepala sekolah juga mulai menyadari bahwa ternyata para murid juga membutuhkan seorang guru sebagai orang dewasa. Untuk menjadikan berubah menjadi lebih baik. Dan Daichi adalah salah satu guru yang berhasil membuat muridnya berubah. Kepala sekolah sangat bangga dengan Daichi. Untuk mempersiapkan sebelum pertandingan dengan Hao. Daichi terus berlatih keras agar bisa memenangkan pertandingan. Chikara menyuruh Daichi untuk mengangkat dan membalikkan sebuah mobil truk. Daichi tidak yakin bisa mengangkat benda seberat itu. Namun di saat Suruta dan Akira mengecek dan menyuruh menyerah saja melawan Hao. Daichi langsung murka dan berusaha untuk membalikkan mobil tersebut. Sedangkan Hao sendiri juga sedang berlatih dengan kekuatan tangan. Dimana ia memukul sebuah palang tembok sampai patah. Latihan garras mereka berdua berbuah hasil. Dimana Daichi berhasil membalikkan mobil. Sedangkan Hao berhasil mematakan palang tembok. Tetapi Daichi masih bersedih karena Muto tetap tidak bisa dihubungi. Bahkan ada kemungkinan Muto tidak akan hadir dalam pertarungan melawan Hao. Suruta dan Akira akan berusaha untuk mengajak Muto untuk menontonnya. Masa kini sudah memutuskan untuk kabur ke Filipina. Tetapi Muto tidak akan membiarkannya. Muto pun membergol tangannya sendiri bersama dengan Masa. Dan menyuruh Makoto untuk menghubungi polisi. Muto terlalu mendapatkan pukulan dari Masa yang berusaha untuk melepas bergolnya. Muto tidak peduli meskipun harus mati. Yang penting kakaknya bisa ditangkap oleh polisi. Pada akhirnya Muto memeluk Masa yang sedang membawa pisau. Dan parutnya juga tertusuk pisau. Muto melakukan hal tersebut agar dirinya bisa memeluk kakaknya. Untuk terakhir kalinya sebelum dirinya mati. Daichi yang ingin bertanding mendapatkan telepon. Dan info bahwa Muto sedang kritis di rumah sakit. Dan Masa sudah diamankan di polisi. Malah hal itu Daichi langsung bergegas pergi meninggalkan pertarungannya. Namun Makoto datang dan memberitahu pesan Muto. Bahwa Daichi harus tetap bertarung. Dan memenangkannya demi Muto. Dari situlah Daichi semakin membara untuk bertarung demi agar bisa menang. Disilain kepala sekolah mendatangi ayahnya Hashimoto dan ingin memberitahu cerita yang sebenarnya. Tetapi ternyata ayahnya Hashimoto tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada Daichi. Karena setelah kematian anaknya. Ia menemukan sebuah buku diari yang pernah ditulis oleh Hashimoto. Dari situlah ayahnya mengetahui siya Heppai yang telah membuat anaknya membunuh diri. Kepala sekolah juga mengajak ayahnya Hashimoto untuk menonton Daichi. Agar ia tahu betapa hebat rasa keberanian dan pantang menyerah dari Daichi. Pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Semangat mereka berdua sangat membara. Mereka saling menyerang satu sama lain. Tetapi kekuatan dan pengalaman Hao membuat Daichi kewalahan. Daichi hampir saja kalah karena serangan bertupi-tupi dari Hao. Tetapi mengetahui akhirnya Hashimoto datang menyemang hatinya dan mengingat Muto yang terbaring di rumah sakit. Membuat Daichi bangkit. Karena Daichi tidak ingin ada rasa penyesalan kembali seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Pada akhirnya Daichi menang dengan serangan jurus terakhirnya. Semua orang sangat senang bahkan operasi berlari Muto juga telah berhasil. Dan inilah pemenang baru bersejarah yaitu Fukumen D. Setelah pertandingan Daichi bertemu dengan ayahnya Hashimoto. Dimana ayahnya Hashimoto merasa berterima kasih. Karena telah memberikan dukungan kepada anaknya. Kini Daichi kembali mengajar di sekolah. Semua murid juga sudah bersekolah seperti biasa. Termasuk Muto yang sudah sembuh. Namun hanya tidak ada Akira dan Suruta. Di depan kelas Daichi mengungkapkan kata-kata bijak dari apa yang telah terjadi kepadanya dan juga murid-muridnya. Dimana hal itu membuat semua murid terharu bahkan ada yang menangis. Di sisi lain kini Hao telah pindah ke klub luar negeri. Dan klub BBT hanya memiliki pegulat legendaris yaitu Fukumen D. Di akhir film ada pegulat pendatang baru yang bertopeng merah. Dan kemudian film pun tamat. Oke guys, mengikuti saja untuk pembahasan film Fukumen D. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Selamat menikmati.